Terima kasih telah menonton Yang sedang sibuk-sibuknya kuliah Mungkin ini pertanyaannya lebih ke Cara manajemen waktunya Ustazah Baik, bagi akhwat-akhwat yang kuliah begitu ya? Nama Ustazah Yang pertama, tips yang pertama Dan ini yang paling penting Ustazah adalah Memohon kepada Allah Banyak-banyak dekat dengan Allah Orang-orang yang menghafal Al-Quran itu Semakin dia dekat dengan Allah Maka akan semakin Allah mudahkan baginya Jangan sampai kita niat menghafal Al-Quran Tapi justru kita semakin jauh dengan Allah Dia benar-benar kita minta kepada Allah Berdoa kepada Allah Ya berlama-lama dalam berdoa Ya Allah Kalau kalian misalnya mendapati nih Ketika sudah menghafal Al-Quran Kemudian ada kesulitannya Minta sama Allah Allah yang memudahkan semua Kemudian yang kedua Sering-sering bangun malam Ya, para penghafal Al-Quran itu Adalah orang-orang yang dia bangun di malam hari Bangun di malam hari Untuk memuraja apa yang telah dihafalnya Dari sholat-sholat malam Ya, sholat malam Terus memuraja'ah Dan setelah memuraja'ah Kemudian bisa menambah hafalan baru Ya, jadi menambah hafalan baru itu Paling bagus di keadaan ketika kita Sedang ini ya Sedang tenang gitu pikirannya Dan tidak ada kebisingan Itu subhanallah Bagus untuk mahafakuan Sepertiga malam ya Subhanallah Dan yang ketiga teman-teman Setelah kita memilih waktu tadi ya Untuk berkiamulail Setelah berdoa Luruskan niat Ya, kita bisa istiqomah itu Kalau niat kita lurus Hanya untuk Allah Azawajal Kalau orang sudah lurus niatnya Apapun yang terjadi di tengah perjalanan dia Dalam menghafal Al-Quran Dia kembali kepada Allah Kalaupun misalnya Suatu hari keadaannya futur Dia bangkit kembali Ingat lagi bahwasanya Dia menghafalkan Al-Quran Bukan karena manusia Kalaupun manusia tidak memujinya Tapi ia ingin mencari Rida Allah Subhanahu Wa Ta'ala Ya, Masya Allah Dan yang keempat Di antara tips Agar kita bisa istiqomah Punya teman Teman satu frekuensi Dalam menghafalkan Al-Quran Jadi, orang-orang yang Menghafal Al-Quran ini Harus ada teman Untuk menghafalkan Al-Quran Ya, sama-sama menghafal Al-Quran Ini yang akan saling bertahun Dalam kebaikan ya Subhanallah Dan dia harus memilih lagi Teman-temannya Kalau sudah Menghafal Al-Quran itu teman-teman Jadi, beda ya Kita berteman dengan Yang sebelum kita menghafal Al-Quran Dengan ketika kita sudah menghafalkan Al-Quran Apa sih tujuannya Kita punya teman Yang sama-sama Semangat dalam menghafal Al-Quran Dalam meroja'ah Agar kita tetap istiqomah Terus termotivasi Saya belum cerita ya Jadi, saya itu dulu teman-teman Punya kawan Diaman itu beliau Masya Allah Waktu itu ya Masya Allah Tabarakatrahman Allah berikan rizki Teman saya itu Sudah hafal Al-Quran Di usia sebelum 7 tahun Ya, di tangan ibunya Ya, Masya Allah Bismillah Atas izin Allah Kemudian beliau punya target Dalam sehari Biasanya kalau orang-orang Punya hafal Al-Quran itu 30 juz Sehari itu harus Bikirnya itu Bacaannya We readnya ya Bahasanya apa ya Meroja'annya itu 5 juz Itu gak boleh Gak baca 5 juz Masya Allah Masya Allah Saya waktu itu Diamanahi untuk Mendengarkan Meroja'a beliau Ya, Masya Allah Dan ini Adalah sebuah hal Yang Menurut saya Saya belum pantas Untuk mendengarkan ya Meroja'a beliau Yang Masya Allah Begitu luar biasa ya Masya Allah Tapi ini adalah Rizki dari Allah Maka setelah saya Meminta izin kepada suami Suami mengizinkan Ya sudah Gak apa-apa katanya Subhanallah teman-teman Beliau itu Gak kenal Yang namanya Libur dalam Meroja'a Al-Quran Di waktu Cuaca yang sangat dingin Waktu itu Kalau teman-teman tahu Bagaimana musim Dingin di Yaman Itu hampir sama Dengan kota Madinah Biasanya kadang Sampai di bawah 0 derajat celsius Misalnya min 3 Itu sudah biasa ya Kita pakai Jaket berlapis-lapis Juga masih dingin ya Masuk ke dalam tulang-tulang Nah beliau kalau musim dingin Itu beliau pakai Jaket Ya Masya Allah tebal Terus beliau Kita kan yang di dalam Itu kadang sampai Jendela-jendela Tutup rapat Beliau Kalau sudah ketuk pintu Assalamualaikum Kita gak dengar Beliau Ya Umayasir Saya dulu Diaman dipanggilnya Umayasir Ya Umayasir Ya Umayasir Masya Allah semangatnya Musim panas juga begitu Masya Allah semangat Luar biasa Dan pernah suatu hari itu Saya dikagetkan Ya Kenapa Kok gak datang Teman saya Terus beliau mengutus Adiknya Kemudian Adiknya mengabarkan kepada saya Umayasir Kakak saya itu sakit Gak bisa bangun Jadi Waktu itu Keadaan kakaknya itu Keadaan teman saya itu Teman-teman Gak bisa jalan Dan Adiknya minta Kalau saya datang ke Rumah kawan saya itu Saya datangin Masya Allah Dan benar Ya keadaannya itu Posisinya memang Sakit Waktu itu Sampai gak bisa jalan Terus Subhanallah teman-teman Itu dari Masya Allah dari mulutnya itu Ya Nyetor Lima juz Ya Masya Allah Masya Allah Jadi Subhanallah ini Luar biasa ya Sampai Ketika saya mau pulang ke Indonesia itu ya Ken not itu Posisinya beliau belum menikah Itu nangis Kita itu kayak Berpisah Melebihi Ini ya Kalau sudah Cinta karena Allah itu Mau berpisah itu Melebihi perpisahan Sama Adik kakak kandung Ya Masya Allah Setelah kami Pulang ke Indonesia Saya dan keluarga pulang ke Indonesia Beliau masih di Yaman Ya Masya Allah Suatu hari Beliau Pernah Menelpon ya Di malam hari Waktu itu Sekitar jam 2 Kita bedanya Sekitar 4 jam Dengan Yaman itu Indonesia Terus beliau Saya kaget juga Masya Allah Dan beliau Mengatakan I miss you Saya rindu ya Masya Allah Rindunya itu Karena memang dulu Setiap hari kita berjumpa Ya Masya Allah Subhanallah teman-teman Allah mahatau ya Saya juga kangen Untuk pengen berjumpa Beliau juga kangen Pengen berjumpa Masya Allah Tepat Rakan Rahman Allah pertemukan kami ya Walaupun bukan di negeri Yaman Di tahun Sekitar 2015 Ya kami itu berjumpa Di kota Nabi Ini gak sengaja Kita gak janjian tuh Kita mau Kesana gak janjian Saya juga gak janjian Beliau juga gak janjian Ya Masya Allah Allah pertemukan kembali Ya Masya Allah Jadi sekali lagi ya teman-teman Bagi kalian yang Berproses Mahapak Al-Quran Ya jangan lupa Untuk Muroja 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 Tadi sudah kan tipsnya Muroja anak-anak Murentania Ya baik Jadi Muroja itu Menjadi aktivitas harian Bagi siapapun Yang bercita-cita Menghafarkan Al-Quran 30 Juz Maka Jangan pernah lupakan Untuk Muroja Ya Baik Itu tipsnya ya Semoga bermanfaat Barakallahu Fik Bagi yang bertanya Terima kasih Bagi yang bertanya Bagi yang bertanya